Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis. 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis. 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis. 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis. 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis. 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis. 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis. 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis. 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis. 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis, 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023. Kendati demikian, untuk deklarasi resmi akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, pada Kamis. 21 September 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan Rapimnas Partai Demokrat. Bergabungnya Ahaye mendukung Prabowo mengundang tanda tanya publik. Yakni, akankah Ahaye berpeluang kembali untuk menjadi cawapres? Partai Demokrat secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui keputusan tersebut seusai pertemuan Prabowo Subianto dengan Demokrat di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023.